Selamat pagi semuanya. Kita hari ini membahas mengenai soal simple future atau present future. Nah, ciri-ciri present future itu adalah ada kata bantu will dengan shall. Nah, kalau untuk zaman sekarang, bahasa Inggris sekarang, semua subjek itu pakai will. I will, she will, they will, we will. Tetapi, bahasa Inggris zaman dulu, dan kalaupun masih kita temukan soal, nanti yang pakai shall. Yang memakai shall itu adalah subjek I dan we. Jadi, kalau ada pilihan nanti, misalkan we titik-titik, ada pilihan shall dan will, kita memilih shall. Tapi kalau ada pilihan A dan B benar, misalkan shall dan will benar, berarti dua-duanya benar. Seperti itu, ya. Ingat, yang pakai shall itu adalah subjek I dan we. Nah, kita share dulu. Ada 10 soal di sini, kita akan bahas nanti satu-satu, ya. Kenapa jawabannya seperti itu. Saya share screen dulu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat, ya. Oke, kita lanjut ke nomor satu, ya. Oke, he, ini kata kerjanya. Nah, apa kata bantunya? Shall atau will? Saya bilang tadi, ketika di sini he, berarti tidak boleh pakai shall, tapi will. Karena nanti yang boleh pakai shall dan will hanya untuk I dan we. Ya, kita, ya, benar. Lanjut ke nomor dua, perhaps kemungkinan dia akan tiba. Berarti akannya itu karena di sini he, ingat, berarti kita pakai will. Dia akan tiba tepat pada jam makan siang. Oke, good. Nomor tiga, if he works well, kalau dia bekerja dengan baik, I, saya akan berarti, saya akan membayarnya dengan 10 dolar. Nah, saya bilang tadi kalau I dan we, I, saya, we, kita, atau kami, kita boleh pakai shall dan will. Karena di sini ada pilihan A dan B, boleh pakai shall, boleh pakai will. Dua-duanya boleh. Oke. Iya, good. If you learn another language, kalau kamu mempelajari bahasa lain, atau bahasa asing lain mungkin, kamu akan mendapatkan pekerja yang lebih baik. Shall atau will? Lihat, subjeknya siapa? Kamu. Berarti will, nggak boleh pakai shall. Iya. I'm sure, saya yakin bahwasannya kamu akan menyukai rumah baru kami. Kamu akan menyukai rumah baru kami atau rumah baru kita. Like, di sini ada you, will atau shall, will. Good. He, nah, sudah jelas subjeknya adalah he, berarti will. He will be offended if you don't invite him. Dia akan tersinggung jika kamu tidak mengundangnya. Berarti will. Iya. Nomor tujuh, papers, titik-titik, not be delivered on the bank holiday. Surat-surat tidak akan dikirimkan pada hari libur bank. Berarti papers itu adalah benda jamak, berarti maksudnya ke day ya. Day berarti pakai will. Tidak akan dikirimkan. Will not be delivered. Iya. Good. Nomor delapan, I hope, saya berharap dia akan mengingat untuk membeli anggur. Di sini subjeknya adalah he, dia akan mengingat akannya pakai will. Tidak boleh pakai shell ya. Good. Nomor, iya, kita sudah, nomor sembilan. And if you want 20 cigarettes, kalau kamu menginginkan 20 rokok atau 20 batang rokok, kamu akan harus, akan memberikan saya lebih banyak uang. You shall atau will. Karena di sini you berarti dia will. Oke. Ya. Sudah nomor terakhir itu ya. The management, the management not be, berarti will not be, atau shunt, ini ada shunt, berarti singkatan dari shall not, won't be, singkatan dari will not. Berarti karena the management itu dimasukkan ke pronoun it, karena manajemen itu satu, manajemen itu atau pihak manajemen tidak akan bertanggung jawab terhadap barang-barang yang tertinggal di kursi. Berarti want, karena manajemen itu masuknya ke pronoun it, it kan masuknya pakai auxiliary will. Ingat yang pakai shell tadi hanya untuk subjek I dan we. Jadi we boleh menggunakan shell dan will, I juga boleh menggunakan shell dan will. Ya, demikian penjelasan saya, teman-teman. Mudah-mudahan dengan ini kalian bisa merefleksi kemampuan kalian sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan simple future. Saya gunakan tamu selalu, thank you so much, I'm signing off, goodbye. I'll see you next with a new topic.